Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana mengaktifkan portland yang ada pada modem router indihome ya yang tipenya itu HG 8245 H5 baiklah disini saya akan berikan sedikit penjelasannya apabila teman-teman berlangganan ya berlangganan internet fiberoptic internet fiberoptic dari provider provider yang ada di Indonesia saya contohkan yaitu indihome maka teman-teman akan diberikan yang namanya itu router ya router atau modem yang akan menjadi pemancar pemancar sinyal WiFi Anda untuk bisa mengakses ke internet ya selain dari WiFi teman-teman bisa menggunakan yang namanya portland untuk mengakses internet tersebut nah biasanya di modem huawei ini ya di modem huawei yang diberikan oleh pihak indihome terdapat empat portland ya portland dan dua port untuk telepon nah untuk portland pertama biasanya penghubung ya ke-3 ini bisa kita gunakan untuk mengakses internet sementara untuk portland 4 biasanya ini digunakan sebagai penghubung ya ke STB agar kita bisa melihat streaming TV film dan lain sebagainya oke bagaimana caranya untuk mengaktifkan portland yang di disable atau tidak atau tidak diaktifkan oleh pabrikan dari huawei ini atau settingan dari pihak indihome nah baiklah langsung saja kita ke halaman web page nya nah oke kita akan ulang aja disini untuk mengakses halaman web page dari modem router huawei hg8245 H5 ini kalian bisa menuliskan disini alamat IP dari modem kalian ya ini adalah alamat IP nya untuk modem saya ini bisa di setting ya cuman saya menggunakan alamat IP yang default atau pembawa bawaan dari pabrikan nah disini alamatnya itu adalah 192.168.100.1 nah langsung saja kita klik enter ya kita akan akses halaman web page nya nah disini akan ditampilkan username dan password nah untuk masuk ke settingan modem kita untuk settingan modem kita untuk settingan biasa biasanya dia mengakses usernamenya itu adalah admin admin ya admin dan passwordnya admin admin juga ya Nah itu apabila kalian klik login maka dia akan tampil ke akses akses pengaturan biasa ya pengaturan dari user admin biasa Nah kita tidak menggunakan username admin dan password admin karena sebelumnya ini sudah saya ganti ya di sini untuk username nya kita akan akan menggunakan oleh ubeda kaan yang saya buat kemarin admin dan untuk passwordnya itu rahasia ya oke nah kita akan akses oke maaf salah Nah kita sudah bisa mengakses ya Ini adalah halaman pengaturan Untuk yang biasa ya Artinya disini kita bisa lihat ya Untuk mode advance nya Kalian bisa lihat Di portline nya ini masih ada tersedia 5 pilihan 5 pilihan Dia tidak ada pengaturan pada port Untuk mengubah portline nya itu Bisa di disable atau di enable Itu tidak ada pilihan Untuk land host nya Yang ada disini adalah land host DHCP server DHCP static IP DHCP versi 6 server DHCP versi 6 static IP Nah ini benar-benar terbatas ya Aksesnya Bagaimana kita mengaktifkan Super Akses ya Nah kita akan log out dulu dari Homepage yang kita buat tadi ya Atau Untuk setting Setting standar ya Kita bisa log out Nah Setelah itu Kita akan Mengaktifkan super admin Atau Super Akses ya Untuk mengakses Super Akses Kita bisa Menuliskan disini ya Ini default Lagi-lagi ini default Dari pabrikan ya Untuk support nya Untuk username nya itu support Kita bisa copy kan disini Lalu untuk password nya The word in your hand ya Kita copy Lalu kita masukkan kemari Kita tempel Lalu kita klik login Nah kita akan dibawa ke halaman yang hampir mirip dengan settingan biasa ya Nah disini kita lihat yang tadinya disini admin sekarang menjadi support ya Lalu kita lihat di settingan advance Ya untuk support nya Nah disini sudah muncul Layar 2 per 3 port ya Nah Artinya Yang bisa digunakan Untuk internet atau yang bisa kita atur Tanya port 1, 2, 3, 4 2 dari per 3 port Artinya Lan 4 ini tidak bisa kita gunakan untuk Internet Mereka ini dikhususkan oleh via idiom Untuk Sebagai Layanan ke STB Agar kalian bisa menggunakan Atau melihat streaming TV Lalu disini Kalian bisa Klik saja disini ya Sampai muncul tanda centang Untuk men Enable kan Portlan 1 Nah Jika kalian Ancak list Maka disini Portlan nya jadi disable Tadi kan disable kan Kita akan klik Nah Lalu kalian klik Apply Ya Nah ini Otomatis Portlan 1 Pada modem router Kalian Akan bisa digunakan Untuk internetan Untuk mengakses internet Nah Mungkin Sebagian dari kalian Tidak langsung muncul Halaman ini ya Melainkan ada Opsi-opsi Pilihan lain Nah Contoh Saya contohkan seperti ini Pas setting Nah mungkin Ketika kalian Mengakses halaman yang tadi Ya Di halaman homepage Kalian akan menemukan Pilihan seperti ini Nah Ini sebelumnya Seperti ini ya Kosong Belum di checklist Maka kalian bisa Memilihnya disini Ya On the On the On the Webpage Ya Karena kita akan mengakses webnya Nah ini kita klik Lalu kita klik next Ya Lalu disini kita skip Untuk konfigurasi one nya Juga kita skip Nah ini kita skip Kita klik Return homepage Nah apabila muncul Pernyataan seperti ini Kita klik ok saja Oke Nah kalian akan dibawa Ke halaman homepage Seperti ini Oke Lalu kalian bisa mengakses Settingan dari Port LAN Yang disediakan Di router kalian Oke Seperti ini ya Nah kalian bisa Lockout Kembali Dan Ya Seperti itu Settingannya Oke Nah Hanya ini Yang bisa saya sampaikan Jangan lupa klik Like Comment And subscribe Oke Terima kasih